Intro Kemampuan di bidang pertukangan Termasuk seni ukir mengantarkan Asari, 58 tahun, pegawai negeri sipil di Kecamatan Culuring, Banyuwangi, menggeluti usaha kerajinan pembuatan barong jenis prejeng Kemampuan lelaki asal dusun kepatian ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena hasil olah tangannya ini bisa menghasilkan barong kualitas tinggi Terima kasih telah menonton! Intro Awal usahanya ini, karena kepepet, anaknya ingin minta dibelikan barong Tak ada uang pada waktu sekitar tahun 90-an, akhirnya ia nekat untuk membuat sendiri Selain membuat kepala barong, Asari juga mampu membuat badan barong prejeng, barong khas Banyuwangi, yang biasanya digunakan untuk mengarak pernikahan adat Banyuwangi, dan juga barong untuk pentas teater rakyat khas Banyuwangi Banyuwangi Meski sekilas mirip dengan barong di pulau Bali, barong Banyuwangi punya perbedaan Bentuk kepalanya juga lebih kecil dibandingkan barong Bali Pada barong Banyuwangi juga menggunakan sayap dan mahkota sehingga lebih terlihat gagah Barong buatan Asari tidak jauh beda dengan barong buatan pengrajin lain Hanya saja barong buatan Asari punya ciri khas, baik dari segi ornamen maupun bentuknya Banyuwangi Banyuwangi Yang menjadi ciri khasnya di bagian gigi barong, terdapat gigi siung tepatnya di rahang Hidungnya lebih besar, bagian kelopak, bagian alis mata, dan bagian kepala barong terdapat dua tanduk Proses pembuatannya pun dilakukan secara manual dengan menggunakan alat pahat berupa tatah untuk melakukan pembentukan barong sesuai yang diinginkan Untuk membuat satu wajah barong, asari butuh satu bulan hingga dua bulan untuk membuat wajah barong Mulai pemahatan hingga pengecatan dilakukan secara manual termasuk membuat jamang atau mahkota barong Terima kasih telah menonton! Yang membuat terlihat lama, karena ia mengerjakannya setelah bertugas di kecamatan Untuk bahan yang digunakan, asari menggunakan kayu jenis cangkring yang sudah melewati proses pengeringan selama kurang lebih satu tahun Ini dilakukan untuk menjaga kualitas barong agar tidak cepat rapuh Makanya, ia nyetok bahan mentahnya di gudang yang sewaktu-waktu bisa ia gunakan Untuk satu barong prejeng, asari menjualnya dengan harga 8 juta rupiah Sejauh ini masih membuat kurang lebih 200 barong yang dijual hingga ke Pulau Bali, namun masih banyak konsumen lokal Terima kasih telah menonton!